Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Robinto Bento Gue harus perbaikin rambut dulu karena lepek kena hujan Jadi teman-teman, sekarang saya lagi menunggu kereta mau ke muncen Dan cuaca disini hari ini bener-bener gila Gue gak suka banget karena hari ini gue gak kerja Gue fry tapi cuacanya mendung seperti ini Bukan hari gue banget Tapi ya, sekarang gue memutuskan untuk ke muncen Dan sambil ngikutin perjalanan gue ke muncen, kita bakalan ngobrol-ngobrol Jadi, untuk teman-teman yang baru datang disini Baru masuk ke channel ini, terima kasih banyak Karena udah nyempatin waktu kalian untuk datang, duduk, dan nonton video ini Jangan lupa subscribe dan kasih like Serta tekan tombol lonceng kalian biar kalian akan selalu terhubung dengan video-video baru yang ada di channel ini Jadi teman-teman, biasanya ya kalau misalnya aku live di Instagram Atau ada juga teman-teman yang sengaja kirim personal message atau DM di Instagram Aku nanyain, Bang Bento, persyaratan pekerjaan di Jerman seperti apa sih? Ada gak misalnya harus umur segini? Ada gak yang misalnya harus tinggi badannya segini? Ada gak yang misalnya giginya harus mulus, mukanya harus cantik, dan persyaratannya harus berpenampilan menarik? Sepengetahuan saya, selama saya bekerja sebagai perawat disini di Jerman Belum ada persyaratan-persyaratan yang saya temukan yang seperti itu Apalagi yang berkaitan dengan umur, atau misalnya udah menikah apa belum, masih single atau enggak Itu kayaknya gak ada persyaratan-persyaratan bekerja di Jerman yang bertele-tele seperti itu Sejauh ini yang saya temukan Jadi untuk teman-teman yang baru datang dan baru mampir ke channel ini Perkenalkan, saya Robinto, saya adalah perawat Indonesia Jerman Dan kalau kalian para medis, perawat, bidan, fisioterapi, dan lain sebagainya Kalau kalian mau memiliki rencana untuk berangkat ke Jerman Atau sekarang lagi proses on the way ke Jerman Aku saranin kalian lihat juga video-video aku sebelumnya Karena di channel ini aku banyak berbagi informasi dan cerita-cerita tentang keberangkatan aku ke Jerman Bagaimana cara aku ke Jerman Pengalaman-pengalaman aku sebagai tenaga perawat asing di Jerman Itu banyak banget aku ceritakan di channel ini Cari-cari aja, siapa tau ada informasi yang bermanfaat untuk kalian semua So teman-teman Sekarang kita lagi di stasiun, lagi rame banget Gue harap suara gue bisa kedengaran Kita sambungin pembicaraan kita tadi Jadi tuh, menurut gue Jerman adalah negara yang sangat terbuka sekali Dan Di sini sepengalaman gue Gue belum pernah Menemukan persaratan-pesaratan untuk Bekerja yang aneh-aneh gitu loh Yang ribet-ribet Jadi, kalau misalnya kalian Memiliki rencana untuk bekerja Dan punya karir di Jerman Jangan takut Karena Yang terpenting Kalau kalian memiliki rencana untuk bekerja di sini Adalah kompetensi Bukan status sosial kalian Yang terpenting adalah kompetensi yang kalian miliki Jadi Enggak masalah Apa agama kalian Apa ras, suku, dan nationality kalian Itu yang aku suka dari Jerman Jarang sekali Ada intimidasi-intimidasi Atau rasis yang berkaitan dengan Nationality Gender Sexuality Religion Di sini Jarang banget gue temuin Apalagi Yang berkaitan dengan Persaratan pekerjaan Itu yang gue suka dari Jerman Dan Semua orang Memiliki Kesempatan yang sama Untuk bekerja di sini Jadi semua orang Memiliki kesempatan yang sama Untuk bekerja di Jerman Dan teman-teman Selain itu Aku mau share ke kalian Rumah sakit tempat aku bekerja sekarang itu Gue Bangga banget bisa bekerja di situ Dan gue seneng banget Karena Ini rumah sakit menurut gue Toleran banget gitu Sama para pekerja-pekerjanya Jangankan orang normal teman-teman Orang-orang yang berkebutuhan khusus aja Diberikan kesempatan untuk bekerja di rumah sakit gue sekarang Yang terpenting sekali lagi adalah Kompetensi dan personality kalian Bukan masalah seksualitas Atau agama kalian Atau nationality kalian Nah Sebagai contoh nih ya Di rumah sakit tempat gue bekerja sekarang Contoh yang pertama Gue Memiliki partner kerja Tenaga laboratorium Yang Dia itu buta Tidak bisa melihat dengan baik Tetapi dia bisa bekerja sebagai Tenaga laboratorium Di rumah sakit Tempat gue bekerja sekarang dengan baik Tentunya Gue bersyukur Karena Sekarang gue hidup di jaman teknologi yang udah bagus Berkat bantuan teknologi juga Teman gue ini Meskipun dia buta Dia tetap bisa bekerja Secara profesional Tanpa ada intimidasi Dan rasis yang berkaitan Dengan Kekurangan fisiknya Terus Yang kedua Gue memiliki Teman kerja juga Seorang dokter Yang Dia bekerja Menjalankan profesinya Sebagai seorang dokter itu Dengan duduk Di atas Kursi roda Dia tetap bisa bekerja Secara profesional Meskipun Memiliki Keterbatasan fisik Dan yang terpenting adalah Kompetensinya dia Sebagai seorang dokter Yang ketiga Contoh yang lainnya Yang ketiga Gue memiliki seorang teman Dia suster Dia perawat Tetapi dia adalah Seorang transgender Dia tetap bisa bekerja dengan baik Sebagai seorang perawat Sebagai seorang suster Di rumah sakit Karena dia memiliki kompetensi Ya dia mempunyai hak yang sama Untuk bekerja Untuk berkarir di Jerman Terus Untuk menjawab juga Pertanyaan-pertanyaan Teman-teman di Instagram Banyak juga pertanyaan Yang berkaitan dengan ini Bang Bento Gue tuh muslim gitu Gimana Ada gak sih Kejadian-kejadian Misalnya rasis Terhadap teman-teman muslim Yang pernah Bang Bento Lihat sendiri Sepengetahuan gue Dan sepengalaman gue Gue belum pernah sih Yang ngeliat Rasis itu terjadi Di depan mata gue Apalagi Yang berkaitan dengan Pekerjaan perawat Di rumah sakit Gak pernah sama sekali Dan Sekali lagi Gue tuh kayak kagum Sama rumah sakit Tempat gue bekerja sekarang Itu Saking mereka Menghargai kita Sebagai pekerja Bukan cuma gue Teman-teman muslim juga Tetap dihargai Tetap dikasih Kesempatan untuk Menjalankan ibadah mereka Sebagai seorang muslim Di rumah sakit gue Kerja sekarang itu Ada Musholah Dan ada kapel Untuk teman-teman Yang kristen Ada musolah Untuk teman-teman Yang muslim Jadi kalian Jangan takut Dan banyak juga Kolega-kolega aku Yang dari Afganistan Dari Irak Itu mereka Tetap bisa Menggunakan Kerudung Buset sekarang Udah Malam ya Kita sambung videonya Jadi teman-teman Kalau misalnya Sekali lagi Kalau misalnya Kalian mau Bekerja ke Jerman Berkarir di Jerman Jangan takut sama Hal-hal yang Udah aku sebutin tadi Karena emang Disini tuh Nggak ada Apa sih Persaratan-persaratan Pekerjaan yang aneh-aneh Abis itu Rasis-rasis Yang berkaitan dengan Nasionality Gender Sexuality Religion Dan Warna kulit Gitu Yang terpenting Adalah sekali lagi Kompetensi Itu yang saya ketahui Dan yang Saya alami Gitu Terutama Untuk orang-orang Yang mau bergerak Di bidang kesehatan Seperti perawat Farmasi Bidan Dokter Kayaknya nggak ada Persaratan yang aneh-aneh Sih Setau aku Gue ketinggalan kereta Keretanya baru aja lewat Gue udah ngejar-ngejar Dari atas ya Tetep aja Nggak kesampean Gue ketinggalan kereta Akhirnya Gue harus nunggu lagi Dan sekarang tuh udah jam Jam 1 Gue nggak tau Gue bakalan nyampe jam berapa Di rumah Oh my god Tapi sudah Yuk kita lihat Itunya dulu Keretanya masih ada Nggak Ya Semoga aja Masih ada kereta Nggak ada yang ke arah Airding Bisa-bisa Nginap di stasiun gue Jangan sampe Amed-amed Ternyata teman-teman Masih ada kereta yang ke Airding Tuh Jadi puji Tuhan Kereta yang ke Arah rumahku tuh Masih ada Ternyata Sekarang jam 1 Kayaknya dia Kereta ke arah sana itu Tutupnya jam 2 Dan gue masih ada Kesempatan Tapi Kalian lihat sendiri tuh Keretanya Masih 22 menit lagi Gue harus nunggu disini Setengah jam Halo Halo Indonesia Halo Indonesia Dan orang disini tuh Di Muncan tuh Lumayan seperti itulah Kalau yang gilanya So Yaudah lah Kita tunggu dulu keretanya Oke Sebelum menutup video kali ini Aku mau mengucapkan Terima kasih banyak Untuk teman-teman Yang udah setia Support channel ini Datang kesini Lihat video-video Yang aku buat Sekali lagi Terima kasih Terima kasih banyak Untuk dukungan kalian Tetap dukung channel ini Untuk kalian yang baru datang Disini Dengan cara Like Subscribe Dan bagikan video-video ini Ke teman-teman kalian Kalau kalian merasa Video-video yang ada Di channel ini Bermanfaat Thank you for watching Dan sampai jumpa Di video-video berikutnya Ciao Salam cinta dari Jerman